Ya, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sawir, dan pada tutorial kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menginstall subfoundation 6. Oke, langsung saja kita simak tutorial berikutnya. Nah, yang pertama yang mesti kita lakukan itu adalah kita menuju ke situs gitforwindows.github.io Kemudian kita download. Setelah itu kita menuju ke situs nodejs.org Dan kemudian kita download lagi. Nah, setelah kita download, kemudian kita installnya pakai run administrator. Kemudian kita next, next lagi. Next lagi, next saja terus. Kemudian disini kita uncheck git gui hat. Kemudian next. Next, pilih use git windows command prompt. Next, use windows default console window. Kemudian next. Next lagi. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Kemudian uncheck view release-nya, lalu kita finish. Kemudian kita install lagi nodejs. Next. Next. Install di C. Kemudian next. Next lagi. Lalu next lagi, dan install. Finish. Kemudian kita menuju kembali ke situs foundation. Disini bisa kita lihat tentang cara instalasinya, menurut dokumentasi. Kemudian kita buka comment from. Lalu kita ketikkan perintah installnya, npm install, dash, dash, global, spasi foundation, dash, cli. Atau bisa juga kita ketik dash G saja. Kemudian enter. Oke, instalasinya selesai. Kemudian kita bisa cek. kita buat proyek baru di desktop perintahnya itu kita ketikkan foundation you kemudian enter website ya kemudian what is project call kita beri namanya folder apa di sini kita kasih tes web kita pilih basic template kemudian enter disini kalau misalnya yang pernah pakai sub foundation yang sebelumnya itu tampilan ketika kita build proyek baru tampilan konsolnya agak sedikit berbeda ya dari sebelumnya nah instalasinya selesai kemudian kita buka folder tadi kemudian kita jalankan indeks html nya nah disini CSS nya belum ada ya kita mesti klik kanan dulu kemudian git bass hair lalu ketikkan perintahnya kita ketik foundation spasi watch karena disini tas runner nya sudah bukan gerang tapi dia menggunakan gold nah selesai kemudian kita lihat folder CSS nya sudah ada lalu kita refresh kembali nah tampilannya sudah bagus nah itu tadi tutorial yang bisa saya share kali ini terimakasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like komen dan share juga subscribe biar kamu enggak ketinggalan tutorial berikutnya dan jika kamu punya pertanyaan atau pengen request tutorial silahkan kamu tulis di bawah kolom komentar video ini atau di bawah kolom komentar video ini di sosial media saya sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati